oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi video ini gua akan tutorial buat kalian yang pengen sembuhin apa histori pertandingan mobile Legends kalian ya biar nggak dilihat orang gitu kan kalau misalnya lagi abis-abisnya kalian lagi apa ya lagi lustrik gitu kan tapi itu nggak bisa dilihat sama orang gitu nggak bisa orang tahu gitu kita sembuhin ya jadi untuk tutorialnya langsung aja kita buka kalian buka mobile Legends kalian ya kalian buka di menu awal mobile Legends kalian terus kalian klik tombol pengaturan tuh yang sudut-sudut kanan atas tuh ya kalian buka tombol pengaturan yang bisa dekat sini terus kalian pilih privasi nah disini ntar-ntar gue geser dulu ya Hai Oke nah disini ya itu kolom privasi yang paling bawah ini kan utangnya ya pada kolom privasi jadi oke setelah kalian ada klik di tombol edit apa di kolom privasi terus ada yang namanya sembunyikan riwayat kalian coba ya udah setelah itu kembali-kembali ya jadi kalau di apa di akun kita sendiri tuh ntar kalau di akun kita sendiri kita bisa lihat kan pertandingan kita ya kalau ini kita masih bisa lihat ya hasil pertandingan kita jadi kalau ini kita mau lihat apakah hasilnya berhasil jadi kita begini ke akun yang satu dulu ya oke aku mau login ke akun yang satu dulu oke kita akan login di akun yang satunya kita login di akun yang satu dulu kita apa apa kita lihat apakah berhasil atau tidak ya oke kita lihat coba dulu ya ini ya yang di paling eh kanan atas ya ada apa akunku yang pertama tadi ini kita lihat lihat apakah hasilnya berhasil ya pengaturannya berhasil hasil pertandingan Oke ya itu dia jadi kalau kita udah nyembunyi in udah aktifin apa sembunyikan riwayat berarti udah word tuh berhasil apa hasil pertandingan telah kita disembunyikan ya itu aja tutorialnya guys ya jadi kalau kalian yang pengen ah sembunyikan apa hasil pertandingan kalian kalau yang pengen hata sembunyikan hasil pertandingan kalian biar nggak dilihat orang orang-orang insecure gitu mungkin ya ya jadi kalian bisa coba tutorial yang tadi ya itu aja ya thank you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh